Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo hari ini kita bikin lau untuk makan siang, ini lau enia Nah teman-teman mau tawar resepnya, disini resep-resepnya Nah teman-teman saya punya bahan ya, ini ampas kedele, ini kedelinya Bagaimana bisa dia ampas, ini kita rendam, kita ambil susunya, ambil sarinya Sisalah ini tinggal ampasnya, ini ampasnya mau kita apakan? Mau kita jadikan makanan ya, ini ampasnya kita tuang ke wadah Yang lebih besar, lebih gampang mengadonnya Disini saya punya bawang putih, 4 siung, agak besar Hebinya 100 gram, udah cuci bersih Nah ini kita masukkan chopper, saya tambahkan air 100 ml Oke kita haluskan, ini giring halus ya, kita masukkan ke ampas kedele tadi ini Disini saya kasih garam, pakai sendok besar aja ya Saya pakai garam, 1 sendok besar begini 1 sendok makan ya Penyedapnya, saya juga pakai 1 sendok makan Bagi teman-teman masih mau tambah lebih banyak, nggak masalah Boleh ya Merica bubuk saya pakai setengah sendok teh Ini kita adon dulu Ini kurang air ya Kita bisa tambahkan air lagi Masukkan air lagi 100 ml Jadi airnya 200 ml ya Kita aduknya pakai tangan lebih bagus kayaknya Kalau begini kurang ya Dan disini saya punya tepung tapioca 500 gram Kita masukkan Tidak usah masuk semua dulu Kita ibaratkan itu tadi daging ikan ya Ampas kedelenya Kita membuat apa? Bikin pempek dari ampas kedele Tapi rasanya, rasa heavy ya Udang rebon juga boleh Nggak punya udang banyak juga boleh Itu airnya Airnya dari kulit udang yang sudah Kulit udang basah yang sudah kita rebus Ambil air ini saja sudah bisa Kalau ini kan masih kurang kenyal ya Kalau begini ya Kita masukkan semua Tepung tapioca-nya 500 gram juga Tadi tepung Ampasnya tadi 500 gram Jadi air disini saya mau tambahkan lagi 50 ml Dengan keadaan ampas Kedelenya Kering Dan basah banget gitu Masih aneh juga boleh ya Itu tergantung kita sendiri ya Kalau kita adon begini kurang Kita bisa tambahkan tepung Kalau tepungnya Masih kurang air Kita bisa tambahkan air ya Nah teman-teman kita bikin ini Bentuknya yang bulat aja ya Yang cari gampangnya Kita bulatin semua Masing-masing begini Mau seberapa besar tergantung teman-teman sendiri ya Begini ya Kita bikin begini semua Ini saya gak bikin isi Saya bikin bulat semua Nah ini kita bikin segini Bulatan begini aja semua ya Kita bikin semua Sampai selesai Nah ini udah semua Selesai kita bikin Langsung kita masukkan ke dalam air yang mendidih Ini air sudah mendidih ya Saya tadi kasihkan minyak 3 sendok makan Minyak sayur Kita rebus sampai mengapung semua ya Nah ini untuk bumbunya Cabainya ada 15 biji Kalau gak mau pedas ya Bawang putihnya ada 3 atau 4 siung Karena ini besar jadi 2 siung ya Mau kita haluskan Kita haluskan bersama gula arennya aja ya Gula arennya kita masukkan sedikit Ini saya haluskan bersama air 50 ml Oke ini kita masukkan Asam ya Asam jawa ini 25 gram Ini 25 gram Kita rebus Bersama air 500 ml Langsung kita masukkan gula arennya Nanti kalau kurang asam Kita bisa tambahkan cuka Biar dia wangi ya Kalau cuma asam jawa aja Dia gak akan wangi Jadi ini kita rebus dengan api kecil Nah teman-teman ini sudah matang ya Sudah ngapung semua Kelihatan nah Kelihatan itu besar-besar banget semua ya Ini sudah matang Nanti kita mau goreng lagi Ini sudah bersih Saya saring Cabai yang tadi ini Yang saya giling tadi ini Kita masukkan Pempek lebih banyak daripada Ini ya Puahnya sedikit ya Kalau teman-teman mau Tambahin lagi ya Dua kali Resep ya Dua kali resep Baru cukup untuk makan tadi itu Pempeknya Saya cuma sedikit aja Gulanya Jadi saya bikin sedikit Di sini saya tambahkan cuka Dua sendok makan Sudah cukup asam Kalau teman-teman masih kurang asam Bisa ditambahkan Saya tambah garam Satu sendok teh Langsung kita didihkan Minyak sudah panas ya Kita masukkan Kita goreng Nah teman-teman begini ya Kita gorengnya ya Kelihatan ya Cantik Nah teman-teman ini gorengan terakhir ya Sudah selesai semua Kita goreng Nah teman-teman gampang ya Kita bikin pempek Dari ampas Kedeli Rasanya rasa heavy Atau udang lah ya Itu enak banget Teman-teman boleh dicoba Teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entang Rang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video Entang Rang bermanfaat Terima kasih